Ini keyakinan akidah syiah dari kitab-kitab syiah Yang pertama, imamah Harus ada imam Harus ada imam dan imam itu harus dari keturunan imam Ali Dan imam itu sebelum wafat dia mengangkat imam berikutnya Seperti Ibrahim mengangkat Ahmad Ahmad mengangkat Ali, Ali angkat Muhammad Itu imam mereka dan harus ada setiap masa Setiap zaman harus ada imamnya Dan itu menurut mereka wajib Dan dinamakan Ausia Yang kedua, Isma Akidah mereka itu ada Isma Bahwa setiap imam itu ma'asum, terpelihara, suci Gak punya kesalahan Bahkan lupa juga tidak ada Dan beliau itu terhindar dari besar-besar maupun kecil Menurut syiah begitu Sedangkan gak ada yang terhindar dari ham itu Rasulullah iya, sahabat aja tidak Memang sahabat itu terjaga, tapi bukan ma'asum Maka ulama-ulama kami mengatakan Duktur Ali Jum'ah mengatakan Para nabi itu ma'asum, terpelihara, terjaga, suci Tapi para awli itu mahfud, terpelihara, terjaga Tapi bisa jadi tergelincir Maka akidah pertama imamah harus ada imam Dan setiap imam mengangkat imam berikutnya Yang kedua adalah Isma Ma'asum Kemudian akidah ketiga Setiap imam sebelum wafat Dia menurunkan ilmu yang dia punya Jadi Rasulullah ke imam berikutnya Ke imam berikutnya Ya Dan mereka mengatakan Bahwasannya Mereka itu Dia tidak ada berbedaan antara imam mereka Dan Rasulullah Kecuali wahyu saja Berarti dia punya ilmu sama dengan nabi Hanya dia ada tempat wahyu Dan mereka merasa bahwa nabi sudah menitipkan Rahasia rahsia syariat Agar mereka menjelaskan syariat kepada orang Kemudian berikutnya adalah Khawarikul Adan Itu hal-hal mu'jizat Mereka namakan mu'jizat Terjadi bersama imam-imam mereka Bisa terjadi hal-hal yang melajukan Itu mereka meyakini hal demikian Kemudian Al-Ghibah Bahwa setiap zaman ini Ada hujah lillah Maka mereka sebut Ayatullah Hujjatullah Dan tidak ditolak oleh Akal dan syariat menurut mereka Bahkan imam yang ke-12 mereka itu Masuk ke dalam terongan Di Samarra Dan ini Mereka sebut Ghaibah suhra dan ghaibah kubra Ghaibah kubra dan suhra ini Hilang sementara Nanti dia akan muncul pada saat Dibutuhkan oleh umat Pada saat kerusakan Itulah imam Mahdi Menurut mereka Kemudian Al-Rajah Mereka meyakini bahwa Imam Al-Hassan Al-Askari Imam ke-12 Akan kembali di akhir zaman Ketika diizinkan oleh Allah Bahkan Sebagian mereka itu Berdiri Sahabis sholat maghrib Di pintu Atau di Depan terongan Di Samarra Mereka Memanggil Wahai Imam Mahdi Keluar Sampai tengah malam Belum keluar juga Besok balik lagi Belum keluar Orang Gak ada orang Kosong Tapi disuruh keluar Anda gak tau yang keluar apa Racun Apa Macan Apa-apa Gak tau kita Dan pernah saya Perlihatkan Bahwa terongan itu kosong Gak ada isinya Ya Ada dalam pembahasan Imam Mahdi Kemudian Al-Takiyah Dan mereka itu Meyakini rukun Dalam agama mereka wajib Al-Takiyah itu apa Ketemu syiah Ketauan dia syiah Ketemu ahlus sunnah Dia gak bakalan mengaku Dia seorang syiah Maka Mereka mengatakan Menisbahkan Menisbahkan Kalimat kepada Imam Ja'far al-Sadiq Bahwa Al-Takiyah ini Adalah agamaku Dan agama Orang tua-tuaku Tidak ada iman Bagi orang mereka Tidak punya Takiyah Artinya apa Munafiq Orang yang Tidak bersembunyi Orang yang bohong Itu Sampai berikan perluas Di dalam masalah Takiyah Maka tidak ada orang syiah Mengaku dia syiah Kan kita pernah bilang Teman saya Kerja di kedutaan Iran Beliau bilang Sekitar Tujuh tahun yang lalu Dia bilang sama saya Salah satu orang Indonesia Terkenal Itu beliau Kesana Ngajuin paspor Minta visa Ada ziarah Arba'in Imam Hussein Di Iraq Ya Ada ziarah Arba'in Beliau minta visa Teman saya Cerita Orang Iraq itu Yang ahlus sunnah itu Kaget Kok orang syiah Namanya Umar Kan mereka Kasihkan Saini Umar Harusnya jangan pakai Umar Pakai alik Atau pakai yang lain Tapi Kok orang syiah Namanya Umar Apalagi Pas ditanya Dia mau ke mana Mau ke Iraq Ngapain Ziarah Arba'in Dan bahkan Ada sebagian warga Indonesia juga berangkat Ya Sebagian lumayan besar Mereka berangkat ke Iraq Untuk apa Ziarah Arba'in Ya Maka Dia terkejut Kok orang syiah Namanya Umar Harusnya kan Tidak ada orang syiah Namanya Umar Kenapa Karena syiah itu Paling benci dengan Sayyidina Umar Dan Sayyidina Umar Maka disebut Tawud Atau disebut Dua berhala Quraish Dalam doa Doa mereka Saya banyak video Tapi tidak waktu Kita menjelaskan semua Kemudian Akina mereka adalah Nikah mut'ah Kawin kontrak Itu mereka paling seneng Yang begitu-begitu Itu pada tersenyum semua Saya yakin Di pikiran kalian pun Cak pasti Artinya apa? Paling banyak Mereka itu Mengakui Tentang Masalah Kawin kontrak Memang dulu Kawin kontrak itu Halal Kemudian diharamkan Kemudian dihalalkan Kemudian diharamkan Yang beriwayatkan Hadith mengharamkan Kawin kontrak Sayyidina Ali bin Dhabi Tal Kawin kontrak itu Seperti apa? Nikahnya Sehari Enak Besok ganti lagi Besoknya ganti lagi Udah kayak Apa? Naik turun angkot gitu Itu gak ada Dulu boleh Tapi pada saat itu Diharamkan Kenapa? An nikahu ala ta'bid Walaysa ala ta'qid Nikah itu Selamanya Bukan temuntara Ya Maka tidak boleh Seperti itu Dan Islam Mengharamkan Kawin kontrak Dan mereka punya Riwayat-riwayat Dari ulama mereka Bahwa orang yang Mendihabis kawan kontrak itu Seperti Kayat Tauf Dengan Ka'bah Oh Itu dosa-dosa yang hilang Maka mereka Banyak kawan kontrak Kenapa? Biar dosa hilang semua Sebenarnya bukan Dosa hilang Malah tanpa dosa Dalam Tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tata